Halo sahabat-sahabat youtuber dan vtuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya kembali menjumpai Anda dalam channel Demma Hendrik Emanuel Saya selalu berharap dan berdoa teman-teman selalu sehat dan kuat sukses dalam mengerjakan apapun Amen Nah, teman-teman saya akan menyampaikan kali ini Banyak pertanyaan di luar sana Yaitu yang berkaitan dengan vples Banyak yang bertanya bahwa Bang Demma Apakah kita harus perlu ikut untuk melakukan megakopi atau migrasi ke vples dari v2 ke vples Nah, seperti itu teman-teman Jadi kalau Anda ingin mendapatkan hasil dari vples Maka silakan melakukan migrasi ke vples Tetapi kalau Anda tidak ingin mendapatkan hasil dari sana Cukup Anda tetap mengerjakan di vtube Karena vtube tetap ada Saya sering mengatakan bahwa memang vtube ini masih dalam progres Dan masih ada vp Seperti biasanya kita melakukannya yang lalu Ya seperti itu vtube Nah, kenapa ada vples Karena memang itu sudah ada dalam progres atau program daripada perusahaan kita Yaitu masuk di fase kedua teman-teman Jadi Mohon untuk dimengerti teman-teman saya di luar sana Jangan kaget ketika kita telah memasuki fase kedua Lalu kemudian Vples ini adalah satu pintu Dimana kita untuk bisa mendaftarkan orang baru untuk masuk di vtube Jadi kalau Anda bertanya Jadi Bang Dema kalau ingin mendaftar di vtube gimana? Bukan dengan jalur dari vtube yang sebelumnya Tetapi jalurnya adalah Masuk melalui vples Maka orang itu bisa mengerjakan aplikasi vtube Ya, jadi seperti inilah teman Supaya tidak simpang siur Apa yang Anda Pertanyakan selama ini Ya, karena ternyata masih banyak orang yang bingung Lalu Pertanyaannya Kalau saya berposisi silver Dengan misalnya bintang 2 atau bintang 3 di vtube Kalau saya melakukan migrasi Gimana Bang? Kalau Anda melakukan migrasi Dengan posisi yang ada Maka posisi itu pindah Kemudian bintang itu pindah Dengan melakukan pembelanjaan 300 ribu rupiah Seperti yang disarankan oleh SWE Kita menggunakan rupiah Nah, lantas ada yang bertanya Bang Kalau saya tidak melakukan migrasi Tetapi member-member saya melakukan migrasi Ya Maka Jawabannya Anda tidak akan mendapatkan Komisi dari member-member Anda Di bawah Anda Kalau tidak melakukan Mega copy Pada jangka yang telah ditentukan Atau satu bulan Kedepan Ya Jadi bisa saja Bonus-bonus yang seharusnya Anda dapatkan itu Lari ke atas Karena Anda tidak melakukan mega copy Nah, itulah pentingnya untuk kita melakukan mega copy Tetapi tergantung pada diri kita Lalu ada yang bertanya Wah Sekarang sih disarankan untuk belanja Memang pada fase e-commerce itu Pasti orang melakukan belanja Ya Pasti orang melakukan belanja Karena kan ingat Saya tekankan lagi Bahwa kita ini punya lima fase Lima fase yang akan terjadi Fase pertama adalah fase nonton iklan Advertising Kemudian fase kedua adalah e-commerce Kita lihat fase berikutnya Tinggal kita mempersiapkan diri kita untuk Mengikuti perubahan Dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu Teman-teman Nah Saya Istri saya sering melakukan pembelanjaan Di Shopee Dia senang belanja di Shopee Nah Artinya apa? Semua orang pasti belanja Entah itu belanja di Shopee Entah itu belanja di Alphamart Entah itu belanja di mall Yang saya heran adalah Hater selalu memberikan hal-hal negatif Dengan mengatakan Wah sekarang disuruh belanja Disuruh belanja ini Belanja ini Memang selama ini tidak pernah belanja sebelumnya Sebelum ada Vplus Memang Anda tidak pernah belanja Ya Tadi saya bilang bahwa Saya biasa diorderkan Barang-barang Istri saya itu di E-commerce Ya Di Shopee teman-teman Misalnya Lalu waktu Istri saya membeli barang Saya beli Saya ambil barangnya Uang saya Atau uang istri saya Diambil oleh perusahaan Paling hanya mendapatkan Poin-poin untuk Ongkirnya gratis Ya kan Tetapi selanjutnya adalah Tidak ada hubungan lagi Nah kalau kita membelanja disana Maka Uang kita diambil oleh perusahaan Kita ambil barang Tidak ada hubungan Ya Tetapi kalau pada fase Kedua Di Vibles Ketika Anda melakukan Pembelanjaan disana Maka Anda masih bisa mendapatkan Bonus Income Ada beberapa sumber bonus Yang kita dapatkan disana Ya Ada 4 Bahkan 5 Nah inilah yang terjadi Jadi saya sarankan Teman-teman Tidak ada ruginya Untuk kita migrasi Ke Vibles Yaitu fase kedua Kalau haters Maha hanya Memberikan informasi-informasi Negatif Yang Juga mereka selama ini Pasti belanja Baik itu belanja di Sopi Atau di Tokopedia Itu mereka pasti lakukan Atau mereka belanja di Mall Atau belanja di Pasar Siapa sih yang tidak Pernah belanja selama ini Iya kan Cuma kita Berubah Konsumtif kita Menjadi produktif Artinya masih bisa kita Dapatkan Income ketika kita Berbelanja di Vibles Nah ini Teman-teman Haters Masa lalu Mengangkat hal-hal Negatif Teman-teman Perusahaan kita Mengatakan bahwa kita Masuk di fase kedua E-commerce Suatu Komunitas Big data Mereka selalu Mengangkat hal-hal yang Negatif Mereka mengatakan Wah jangan suruh belanja Lagi lah member-member Mereka pusing Iya kan Padahal mereka Tidak ada dalam Aplikasi Atau bukan member Selalu mengatakan Wah disuruh lagi Membuat orang semakin sulit Lah memang Kalian waktu beli beras Waktu beli Pakaian Atau Hal-hal lainnya Menggunakan apa Tidak belanja disana Nah Inilah pemikiran 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 haters Yang selalu Menampilkan Hal-hal yang negatif Teman-teman Kalau kita hidup Dengan apa yang disampaikan Haters Luh Kita akan hidup dengan Pikiran-pikiran negatif Jadi saya percaya Teman-teman Mengerti dengan Apa yang dikerjakan Oleh sistem kita Saya sarankan Teman-teman Untuk Selalu berpikiran positif Selalu Melihat Hal-hal itu Dari Bukan dari sisi Negatifnya Ya Seperti yang diangkat oleh Haters Haters itu yang Ya juga adalah Penggemar kita Para VTuber Ya yang menjalankan VTuber Mereka itu Selalu mengikuti kita Apa yang kita kerjakan Dia ikuti Apa yang Kita lakukan Apa yang kita sampaikan Mereka ngikut Tetapi selalu Mengangkat Dari sisi negatifnya Karena selalu Saya mengatakan Bahwa memang Haters itu Pasti Tidak akan bisa Bersih Dari channel-channel kita Tidak bisa Ya Sama halnya Selalu mengatakan Kalau orang tidak bisa belanja lagi Kalau orang tidak bisa beli VP lagi Ya Kalau Bagaimana kalau Tidak ada orang belanja Nah itu mereka mengangkat itu Tidak mungkin Karena di dunia ini Ada namanya Konsuntif Ya Kemudian ada namanya Hukum alam Kita tidak bisa Menghindari namanya Hukum alam Ya Saya sudah memberikan Contoh-contoh Pada video-video saya Yang lalu Bahwa Kalau ada Jual beli Pasti ada transaksi Pertanyaan-pertanyaan haters Adalah pertanyaan-pertanyaan Yang menurut saya Adalah pertanyaan bodoh Kenapa Bertanya Kalau tidak ada yang beli Selama Masih ada orang Di dunia ini Pasti ada transaksi Itulah hukum alam Contohnya Anda pasti punya HP Bahkan Satu orang bisa Dua HP Lalu pertanyaannya Kenapa masih ada Pabrik HP Kenapa masih ada Penjual-penjual HP Beberapa merek yang dijual Karena ada konsuntif Iya kan Ada keinginan Jadi ada konsuntif Kemudian ada keinginan Keinginan mata Pasti ada transaksi Jadi pertanyaan itu Ada pertanyaan bodoh Bahkan Kalau berbicara Masalah keinginan Minta maaf Ada yang Sudah punya satu istri Pengen dua Istri Kenapa ada keinginan Iya kan Padahal sudah punya istri Nah Inilah pertanyaan-pertanyaan Menurut saya Yang dilontarkan oleh haters Pertanyaan yang tidak masuk akal Kenapa Ada konsuntif Ada keinginan Itulah yang mendorong Untuk Melakukan sesuatu Atau melakukan belanja Ada keinginan Lebih-lebih ada sistem Kalau di V-Place Kalau haters memang Selalu begitu Yang tadi saya angkat bahwa Kalau keinginan itu adalah Pasti kita pingin Makan Apa Hari ini kita pingin Makan apa Kita sudah punya sepatu Tapi kita pingin Beli sepatu lagi Sepatu baru Misalnya Itu keinginan Kita misalnya Anda yang Hobi Ya Minta maaf Tanda kutip Misalnya suka Mengkoleksi istri-istri Nah itu bisa satu orang Berapa istrinya Saya tidak mencela Tapi ini saya mengangkat Masalah keinginan Yang menjawab Pertanyaan daripada Haters-haters Nah inilah Semoga haters ini Tercelikan mata hatinya Pikirannya Tidak mengangkat Negatif melulu Ya Jadi Orang di bangsa ini Di bumi ini Punya pilihan Punya keinginan Punya Rasa Nah inilah yang Akan pasti terjadi Dengan adanya Namanya Pembelian-pembelian Ya Jadi tidak mungkinlah Ada hukum alam Ya Mengangkat Kalau tidak ada Yang beli VIP lagi Kalau tidak ada Yang belanja lagi Aduh Ini pertanyaan Pertanyaan bodoh Pertanyaan bodoh Tidak usah diladeni Kalau ada pertanyaan begini Nah Kita angkat adalah harapan Ketika kita punya harapan Pasti ada jalan Ketika kita punya impian Pasti ada jalan Ya Jadi inilah teman-teman Yang saya sampaikan Berkaitan dengan Apa itu VIP Place Kenapa kita harus Migrasi ke sana Karena kita ingin berubah Kita ingin mendapatkan Hasil ke sana Pada video-video saya yang lain Berikutnya Saya akan mengangkat juga Yang berkaitan dengan VIP Teman-teman Karena kita punya bahan Sangat banyak sekali Ya Khususnya orang-orang Atau teman-teman saya VTuber Yang ingin mendapatkan Hasil Lebih Selain daripada VIP Yaitu VIP Teman-teman saya minta maaf Kali ini Saya tidak menggunakan Jazz Karena Jazz saya Lupa saya bawa Dan tertinggal Sehingga saya harus Menyampaikan kepada teman-teman Khususnya VTuber Dengan tidak menggunakan Jazz Mohon dimaklumi Teman-teman Ya Bukan karena tidak konsisten Tapi ada hal yang lain Nah Inilah teman-teman Semoga video ini Bermanfaat untuk anda semua Saya selalu berharap teman-teman Selalu sehat dan kuat Dan sukses Dan saya memang memberkati anda Sukses selalu Dan Go Crown Ambassador Ya Setelah kita berubah teman-teman Sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih